Kamu bilang itu hobimu. Foto seperti apa, tanyaku. Hal-hal seperti lorong, dan pemandangan di luar jendela. Hal-hal seperti itu, kurasa. Petik 2. Tepat ketika Sakura menyelesaikan penjelasan singkatnya, dia memperhatikan Horikita dan menurunkan pandangannya. Ah, um. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, Sakura-san, kata Horikita. Sakura tampak tidak nyaman, tetapi Horikita, yang tidak pernah melewatkan kesempatan, melangkah mendekat padanya. Sakura mundur, tampak ketakutan. Aku mencoba menahan Horikita dengan lembut, memberi isyarat padanya agar berhenti mengejar Sakura. Selamat tinggal. Sakura, panggilku ketika dia mencoba untuk bergegas pergi. Kamu tidak harus memaksakan dirimu sendiri. Aku berbicara tanpa berpikir. Sakura berhenti, tetapi tidak berbalik. Kamu seharusnya tidak merasa wajib tampil sebagai saksi, Sakura. Tidak ada gunanya memaksamu untuk bersaksi. Tetapi jika seseorang yang menakutkan mencoba mengintimidasimu atau sesuatu, silakan bicara dengan kami. Aku tidak tahu seberapa besar aku bisa membantu, tetapi aku akan mencoba. Apakah kamu berbicara tentang aku? Gumam Horikita. Mengabaikan keberadaan monster yang menakutkan, aku memutuskan untuk membiarkan Sakura pergi. Aku tidak melihat apa-apa. Kamu salah orang. Dia terus bersikeras bahwa dia bukan saksi. Sejauh ini, kami beroperasi hanya berdasarkan dogmatisme dan prasangkah Horikita. Sangat mungkin Sakura bukan saksi, seperti katanya. Maka itu baik-baik saja. Namun, jika orang lain mencoba memburumu tentang hal itu, tolong beritahu aku. Petik 2 Sakura berjalan dengan patuh menuruni tangga. Itu mungkin satu kesempatan besar kita, tahu. Dia mungkin datang ke sini karena dia masih memikirkan kejadian itu. Petik 2 Karena dia menyangkalnya, kita tidak bisa memaksanya melakukan apapun. Selain itu, kamu mengerti, Horikita. Seorang saksi kelas D tidak akan banyak membantu kasus kita. Ya, kurasa. Dia akan bertindak sesuai dengan logikanya. Namun, aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Itu sebabnya investigasi kami terhenti. Hei, kalian berdua, apa yang sedang kamu lakukan? Kami berbalik menanggapi suara yang tak terduga itu. Seorang gadis cantik dengan rambut pirang stroberi berdiri di belakang kami. Aku mengenalinya, meskipun aku belum pernah berbicara dengannya sebelumnya. Dia adalah seorang siswa dari kelas B, Ichinose. Rumor mengatakan dia adalah murid yang luar biasa. Maaf mengganggumu seperti itu. Apakah kamu punya waktu? Oh, jika kamu berada di tengah-tengah kencan yang begitu-begitu, aku ingin kamu segera berhenti. Tidak seperti itu. Horikita segera membantahnya. Dia hanya cepat menanggapi saran seperti itu. Haha, begitu. Tempat ini agak terlalu panas untuk menjadi tempat kencan. Petik 2. Aku tidak punya koneksi dengan Ichinose. Aku tidak yakin, tetapi dia mungkin bahkan tidak tahu namaku. Aku hanya salah satu dari banyak siswa baginya. Mungkin dia adalah kenalan Horikita. Atau teman. Tidak. Tidak mungkin. Jika mereka tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti, Oh wow, sudah terlalu lama. Bagaimana kabarmu? Dan, aku baik-baik saja. Aku baik. Dan saling berpelukan, aku mungkin akan mulai berbusa di mulut dan kemudian pingsan. Apakah kamu ada urusan dengan kami? Tanya Horikita. Horikita berjaga-jaga setelah kemunculan tiba-tiba Ichinose. Dia mungkin tidak berpikir bahwa itu kebetulan Ichinose mencoba berbicara dengan kami. Urusan? Ya. Ya. Ini lebih seperti, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada. Kami berkeliaran tanpa alasan. Aku ingin menjawab dengan jujur, tetapi tekanan tatapan Horikita membuatku bohong. Tanpa alasan? Ya. Kamu dari kelas D, bukan. Apakah kamu kenal kami? Aku pernah bertemu denganmu dua kali sebelumnya. Kita tidak berbicara secara langsung. Aku ingat pernah melihatmu di perpustakaan juga. Petik 2. Sepertinya dia entah bagaimana mengingatku. Mungkin aku agak keren. Aku punya ingatan yang sangat bagus, kau tahu. Apakah maksudnya jika ingatannya tidak baik, aku tidak akan memiliki banyak kesan. Aku sedikit senang, tetapi kesembronuanku mati di komentar sindiran. Aku pikir pasti ada sesuatu di sini yang terkait dengan perkelahian itu. Aku tidak berada di sini kemarin ketika kelas B mendengar tentang saksi. Kemudian, aku mendengar bahwa kelas D sedang mencari bukti bahwa Sudou tidak bersalah. Jika kita memang berada di sini karena penyelidikan, apa hubunganmu? Hmm, sebuah hubungan. Ya, aku tidak terhubung. Ketika aku mendengar tentang apa yang terjadi, aku ragu. Jadi aku pikir aku akan datang ke sini sendiri untuk melihatnya. Maukah kamu memberitahuku? Apakah dia benar-benar hanya tertarik? Setelah beberapa saat hening, Ichinose dengan malu-malu berbicara. Kurasa tidak, ya, ya, kalau kelas lain tertarik. Tidak, kami tidak mengatakan tidak, tapi. Aku tidak bisa membantu tetapi berpikir ada motif tersembunyi, bentak Horikita. Aku mencoba menangani situasi ini dengan damai, tetapi Horikita segera melenyapkan rencana itu. Ichinose, jelas merasakan permusuhan di balik kata-kata Horikita, memiringkan lehernya dan tersenyum. Motif tersembunyi, kamu pikir kami sedang bekerja dalam bayang-bayang untuk melemahkan C dan kelas D. Ichinose memasang ekspresi bingung. Apakah kamu harus waspada? Aku benar-benar hanya ingin tahu, itu saja. Aku tidak ingin berbicara dengan seseorang yang hanya ingin tahu. Lakukan apa yang kamu inginkan. Horikita berusaha menjaga jarak di antara mereka. Dia mengintip keluar jendela. Tolong beritahu aku sesuatu. Semua guru dan temanku katakan adalah bahwa ada semacam perkelahian. Aku ragu-ragu sebentar, tetapi karena tidak ada banyak informasi yang bisa didapat, mungkin tidak ada gunanya berdiam diri. Jadi aku menjelaskan situasinya. Aku mengatakan kepadanya bahwa tiga orang dari kelas C telah memanggil Sudou, dan ada perkelahian. Namun, Sudou membalikkan keadaan pada calon penyerangnya, dan mengalahkan mereka. Aku juga mengatakan kepadanya bahwa setelah perkelahian, anak-anak kelas C mengajukan laporan palsu ke sekolah. Ichinose mendengarkan ceritanya dengan saksama. Jadi, itulah yang terjadi. Kisah ini belum sampai ke kelas B. Hei, bukankah ini masalah yang cukup besar? Tidak masalah siapa yang berbohong karena ini adalah masalah kekerasan, kan? Bukankah kamu harus buru-buru mengungkap kebenaran? Itu sebabnya kami datang ke sini untuk melihat. Tapi kami belum menemukan banyak bukti. Ini bukan kasus pembunuhan, jadi aku ragu ada banyak petunjuk jelas yang bisa kita temukan. Namun, bertentangan dengan harapan kami, kami memang mendapatkan beberapa hasil. Jadi, kamu percaya Sudou kun karena dia teman sekelasmu. Dan temamun, tentu saja, itu sudah jelas. Jadi kelas D sedang gempar karena Sudou dituduh salah, kan? Petik 2. Sulit untuk meyakinkan pihak ketiga seperti Ichinose bahwa kita tidak melakukan ini karena persahabatan atau kesetiaan kelas. Aku tidak akan mencoba menjelaskannya. Apa yang akan kamu lakukan jika Sudou kun pembohong? Misalkan ada bukti yang membuktikan kesalahannya. Lalu bagaimana? Aku akan melaporkannya dengan jujur. Bagaimanapun, menutupi kebohongan hanya akan kembali menghantui kita nanti. Petik 2. Ya baiklah. Aku pikir juga begitu. Meski begitu, itu tidak seperti perjuangan kita benar-benar akan berdampak pada Ichinose. Apa kamu sudah selesai? Kamu mendengar apa yang kamu inginkan? Hori kita berbicara dengan tajam dan sambil mendesah, mencoba mengusir Ichinose. Hmm, ya, bagaimana kalau aku bantu? Untuk mencari saksi, atau apapun. Kamu pasti akan berkembang lebih jauh dengan lebih banyak orang, bukan? Jelas lebih banyak orang akan lebih baik. Itu benar. Namun, itu seolah-olah kita tidak naik dan berkata kepadanya, tolong bantu kami, kami dalam masalah. Mengapa seorang siswa dari kelas B menawarkan bantuan? Apakah kelas D dan B sama sekali tidak berhubungan satu sama lain? Kami tidak tahu kapan kasus-kasus ini akan muncul, atau siapa mereka akan terlibat. Karena kelas berada dalam persaingan yang konstan, selalu ada kemungkinan hal ini akan terjadi. Ini hanya kasus pertama. Jika pihak yang berbohong menang, itu akan menjadi teladan buruk. Juga, aku pribadi tidak bisa berpaling sekarang karena aku tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu apakah Ichinose serius atau bercanda. Jika kelas B bekerja denganmu, bukankah itu secara dramatis meningkatkan kredibilitasmu? Meskipun kukira sebaliknya juga bisa benar. Kelas D mungkin menderita konsekuensi yang lebih besar jika kebenaran terungkap. Dengan kata lain, jika Sudow berbohong, maka itu membuktikan pernyataan kelas C. Dalam hal itu, Sudow akan diskors, dan kelas D mungkin menderita kerusakan fatal. Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak percaya itu saran yang buruk. Aku melirik untuk melihat apa yang dipikirkan Horikita. Namun, dia masih membelakangiku. Dia masih melihat keluar jendela, tidak bergerak. Aku bertanya-tanya apa pendapatnya tentang tawaran Ichinose. Tentu saja, kami khawatir efek apa yang akan terjadi. Jika kelas D mencoba membuktikan sendiri bahwa Sudow tidak bersalah, kredibilitas kita akan rendah kecuali kita berhasil menemukan bukti bahwa, 100% memastikan bahwa Sudow tidak bersalah. Jika seorang siswa dari kelas B terlibat, mungkin ada implikasi yang luar biasa. Aku memutuskan untuk menimbang positif dan negatif tawaran itu, meskipun itu kasar. Jelas, aku belum bisa mempercayai Ichinose. Dia adalah seorang siswa dari kelas B, dan dia tidak mendapatkan apa-apa dengan melibatkan dirinya sendiri. Jika membantu orang lain karena niat baik semata-mata tercermin dalam poin kelas atau pribadi, maka aku bisa memahami motivasinya. Tidak mudah untuk bertanya, tetapi dia mungkin memiliki informasi penting. Satu-satunya cara untuk memastikan adalah dengan bertanya. Mari kita terima bantuannya, Aya no Kouji-kun. Hori kita telah membuat keputusan, mungkin menentukan bahwa manfaatnya melebihi risiko. Aku bersyukur dia cepat mengambil keputusan. Aku tidak benar-benar memiliki kekuatan untuk memutuskan sejak awal, itu adalah pekerjaan Hori kita. Ichinose tersenyum, memamerkan gigi putihnya. Lalu diputuskan. Om, Hori kita. Hori kita memberikan namanya dengan jujur, seolah melakukan hal itu menyetujui hubungan kerja sama kami. Senang bertemu denganmu, Hori kita-san. Dan kamu juga, Aya no Kouji-kun. Petik 2. Kami tiba-tiba kenalan dengan Ichinose dari kelas B dan menerimanya sebagai sekutu. Masih ada risiko bahwa ini dapat menyebabkan hal-hal buruk. Tidak peduli apa, segalanya akan berubah. Kami sudah menemukan saksi. Sayangnya, ini adalah siswa dari kelas D. Petik 2. Ichinose menghela nafas putus asa. Yah, itu berarti tidak ada saksi lain. Maksudku, kurasa seseorang dari kelas lain mungkin telah menyaksikannya, tetapi itu tidak mungkin. Kemungkinannya kecil, tapi masih ada peluang. Momo-momong, tentang temanmu. Dia tahun pertama, tapi dia mungkin menjadi pemain tetap di tim basket, kan? Itu luar biasa. Bahkan jika dia bisa kalian tahan sekarang, dia mungkin menjadi aset besar nanti. Maksudku, sekolah mengevaluasi kegiatan klub dan kegiatan filantropis, kan? Jadi jika dia memasuki turnamen dan berhasil, Sudowukun bisa mendapatkan poin. Itu juga akan dikaitkan dengan poin kelasmu. Tunggu, apa kalian tidak tahu itu? Apakah? Gurumu tidak memberi tahumu. Petik 2. Kami hanya mendengar bahwa itu akan memengaruhi poin pribadi kami. Ini adalah yang pertama aku mendengar tentang hal itu memengaruhi poin kelas kami. Aku harus mengeluh kepada Chabashira Sensei nanti, Gumam Hori kita, sedikit tidak puas. Ini adalah kehilafan lain, contoh lain di mana Chabashira Sensei gagal mengungkapkan sesuatu yang penting. Aku bertanya-tanya apakah kelas B telah mendengar tentang ini dari guru mereka. Biasanya, guru kami bahkan tidak berpura-pura memberi kami perlakuan yang sama. Aku merasa didiskriminasi. Guru wali kelasmu agak aneh, kata Ichinose. Dia tampaknya tidak termotivasi untuk memberi tahu kami apapun. Dia benar-benar apatis. Beberapa guru seperti itu. Aku tidak berpikir bahwa itu sangat mengkhawatirkan, tetapi Ichinose tersentak. Apakah kamu tahu bahwa sekolah mengevaluasi guru wali kelas ketika kelas mereka lulus? Ini adalah pertama kalinya aku mendengarnya. Apakah kamu yakin? Aku tidak begitu tertarik karena aku tidak punya pilihan selain tertarik. Itu perbedaan yang krusial. Guru wali kelas kami, Hoshinomiya Sensei, mengatakan itu seperti motonya. Dia bilang dia ingin melakukan yang terbaik karena wali kelas untuk kelas A mendapat bonus khusus. Sepertinya sangat berbeda untuk kalian. Aku iri dengan hubunganmu dengan wali kelasmu. Dan lingkungan kelasmu. Guru kami tampaknya kurang ambisius, atau bahkan tidak tertarik pada uang. Rasanya bahkan jika kita jatuh dalam kegagalan, dia hanya mengatakan itu hebat. Kupikir mungkin akan baik bagi kita untuk bertemu dan mendiskusikan berbagai hal. Aku tidak pernah berpikir aku akan menerima bantuan dari musuh. Ini sepertinya masalah yang harus kita atasi sebelum kita bisa bertarung. Kita tidak benar-benar sejajar, kan? Kelas-kelas lain mengasihani kami. Jika ada, ini menunjukkan betapa kecilnya minat Kabashira Sensei untuk murid-muridnya. Aku ingin mengganti guru wali kelas dengan kelas B. Yah, aku pikir itu sulit untuk dikelola. Aku teringat kembali pada pertemuan pertamaku dengan Hoshinomiya Sensei. Dia tampaknya datang dengan kesulitan bawaannya sendiri sebagai guru. Ah, panas sekali di sini. Ichinose mengeluarkan sapu tangan imut yang tercakup dalam ilustrasi panda, dan menggunakannya untuk menyekak ringat dari dahinya dengan lembut. Seragam tebal kami benar-benar menjebak panas. Sebuah sekolah yang terus-menerus menjalankan AC di gedung-gedung kosong dan tidak ramah lingkungan adalah yang terburuk, kata Horikita. Hahaha, itu mungkin benar. Kamu cukup menarik, Ichinose tertawa, meskipun itu bukan lelucon. Aku tidak berpikir ada yang lucu dengan apa yang baru saja aku katakan. Bagaimana kalau kita bertukar kontak, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Horikita menatapku dengan pandangan yang sepertinya mengatakan, aku tidak ingin melakukannya. Berikan milikmu padanya. Jika kamu baik-baik saja dengan memiliki kontakku, ini dia, kataku. Tentu, mengerti. Setelah kami bertukar kontak, tiba-tiba aku menyadari bahwa aku memiliki jumlah kontak perempuan yang tak terduga. Meskipun baru awal Juli, aku sudah memiliki tujuh nama dan nomor telepon di HPku, tiga di antaranya perempuan. Mungkin, aku telah terjun jauh ke dalam kegembiraan masa muda tanpa menyadarinya. Juga, aku mengetahui bahwa nama pertama Ichinose adalah Honami, sedikit informasi yang tidak perlu. Ichinose tampak serius dalam membuat strategi dan menjadi sekutu yang bisa dipercaya. Setiap kali dia ingin izin untuk mencoba sesuatu, dia menghubungi kami, meskipun dia sudah mengatakan untuk menyerahkan sesuatu padanya. Aku tidak berpikir dia perlu membatasi dirinya dengan sangat keras. Setelah kembali ke asrama, aku pikir kami akan berpisah, tetapi Horikita mengikutiku sampai ke kamarku. Dia sepertinya masih ingin bicara. Maaf atas gangguannya, kata Horikita ketika dia memasuki ruangan, meskipun tidak ada orang lain di sana. Aku bertanya-tanya mengapa aku merasa sedikit gugup sendirian dengan Horikita di balik pintu tertutup. Oh, hanya untuk memeriksa, apakah kamu punya juga kunci cadangan? Aku bertanya. Untuk kamarmu, Ikekun bertanya sebelumnya jika aku menginginkannya. Aku menolak. Seperti yang kuharapkan darinya, tampaknya dia adalah satu-satunya yang punya akal sehat. Lagi pula, jarang aku mengunjungi kamarmu, Aya No Kouji-kun. Selain itu, datang ke sini adalah tindakan yang memalukan. Sebuah aib. Paham? Aku berasumsi dia akan merespons seperti itu. Aku tidak terluka sama sekali. Aku jelas tidak berpikir seperti, wow, itu tidak terduga. Mengapa kamu menelusuri huruf-huruf di dinding dengan jarimu? Untuk menyembunyikan detak jantungku. Atau sesuatu. Bagian paling menakutkan adalah dia tidak benar-benar memiliki niat buruk. Aku yakin jika ditanya, dia mungkin akan mengatakan sesuatu seperti, tapi aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aya No Kouji-kun, aku ingin mendengar pendapatmu tentang kasus Sudou-kun sekali lagi. Juga, aku menemukan sedikit tindakan kusidasan. Petik 2. Jika kamu khawatir sekarang, bukankah sebaiknya berpartisipasi lebih awal dalam proses ini? Mustahil. Orang yang dimaksud tidak mengenali apa yang sedang terjadi. Aku baru sekarang dengan enggan menawarkan untuk membantu demi kelas kita. Terus terang, aku masih berpikir akan lebih baik meninggalkannya. Petik 2. Meskipun kamu ikut membantu Sudou selama tengah semester. Itu berbeda. Bahkan jika kita secara ajaib membuktikan kepolosannya, apakah menurutmu dia akan matang? Menyelamatkannya mungkin memiliki efek sebaliknya. Petik 2. Pandangannya yang tajam sepertinya berkata, apakah kamu mengerti maksudku? Jadi, kamu menyerah untuk membuktikan bahwa Sudou tidak bersalah dan membiarkannya menghadapi hukuman demi dirinya sendiri. Horikita mengenakan ekspresi yang sedikit tidak puas, tapi kemudian itu tampak seperti kesadaran tersadar. Mengetahui kepribadian Sudou yang cacat, kamu menyadari sejak awal betapa sulitnya membuktikan kepolosannya, bukan? Dengan begitu, lebih mudah untuk berpikir dia akan lebih baik menerima hukumannya. Terutama lebih baik bagi mereka yang membencinya. Horikita sepertinya ingin menambahkan, kamu memikirkan hal yang sama, kan? Aku merasa seperti telah didukung ke dinding, tidak dapat berlari. Jika aku mencoba menyangkal dengan paksa, dia hanya akan menggali lebih dalam. Iya, tidakkah akan jelas bagi siapapun yang berpikir sejenak? Mungkin, sepertinya Kusida-san dan Ike-kun dan yang lainnya tidak memperhatikan sama sekali. Mereka hanya percaya pada Sudou-kun, dan ingin menyelamatkannya dari kebohongan demi dirinya dan demi kelas kita. Mereka tidak memahami situasi yang mendesak. Ucapannya terhadap teman-teman sekelasnya, mereka yang sudah berbagi suka dan duka bersama, tampak benar-benar tanpa ampun. Dan Kusida sepertinya mengerti setidaknya sedikit, dan meskipun begitu itu berhasil menyelamatkan Sudou, kataku. Sedikit, jadi dia menyadarinya sendiri, kalau begitu. Hah? Yah? Tidak, itu. Kau memberitahunya, bukan. Dia memojokkanku dengan kata-katanya, rasanya seperti diinterogasi, agak menakutkan. Kamu datang dengan ide mendapatkan pertanyaan ujian lama, dan membeli nilai ujian. Aku tidak bisa mengatakan aku terkejut. Kamu memang kelihatannya cukup licik, tapi... Aku tidak puas. Mereka yang ingin suatu hari nanti hidup dengan jujur, kadang-kadang juga harus licik. Jangan terus melebih-lebihkan aku, jawabku. Meskipun itu bukan maksudku, Horikita tertawa. Namun, senyumnya langsung memudar. Jujur, ada banyak hal tentangmu yang tidak aku mengerti. Kamu adalah sebuah misteri. Kamu adalah orang yang paling sulit untuk diprediksi di kelas kita. Kamu serbaguna, namun seringkali kamu menganggur. Kamu sepertinya tidak pernah diam. Seolah-olah kamu tidak dapat dikategorikan. Semua itu adalah cara yang sangat dipertanyakan untuk menggambarkan seseorang. Itu semua bukan hal-hal yang kamu katakan sebagai pujian. Ada cara yang lebih baik untuk mengungkapkan semua itu. Horikita menatapku dengan curiga. Kurasa yang harus kukatakan adalah kau hanya membaur dan menyembunyikan bakatmu yang sebenarnya. Kamu bersembunyi di depan mata. Kamu membuatku jijik lebih dari orang lain. Petik 2 Aku mengerti. Aku bertanya-tanya apakah dipanggil seperti itu normal. Sepertinya aku mengambil umpan dan terperangkap dalam perangkap Horikita. Kegagalan kecil di pihakku. Ayo, katakan bahwa aku membuatmu jijik lebih daripada orang lain yang terlalu jauh. Kowenji juga memiliki banyak misteri. Itu tidak diragukan lagi kartu asku. Jika aku membuat Horikita jijik lebih daripada dia, itu akan sangat menyakitkan. Dia sangat mudah dimengerti. Dia belajar dengan baik, atletis, dan mendapat nilai bagus. Kepribadiannya adalah masalahnya. Pada akhirnya, aku dapat dengan mudah mengkategorikan dan meringkas masalah perilakunya hanya dalam beberapa kata. Dia egois. Jujur, penjelasan itu mudah dimengerti. Bagaimanapun juga, Kowenji sederhana. Kamu mungkin bisa menjadi guru yang baik, kataku. Pada tingkat ini, ketika dia mencapai usia dewasa, dia mungkin menjadi guru seperti Chabashira Sensei. Ada empat gedung asrama di kampus. Tiga untuk siswa, yang tinggal di berbagai asrama tempat mereka ditugaskan dari tahun pertama hingga tahun ketiga. Dengan kata lain, gedung asrama kami tahun ini adalah sama dengan tempat tinggal siswa tahun ketiga tahun lalu. Bangunan keempat ditempati instruktur dan karyawan sekolah. Apa yang kukatakan adalah bahwa karena semua siswa tahun pertama tinggal di gedung yang sama, pasti kita akan bertemu siswa dari kelas lain. Seseorang memasuki bidang penglihatanku. Mata kami bertemu secara alami. Terima kasih banyak. Sungguh menyenangkan. Gadis itu mengucapkan kata-kata syukur ini kepada manajer asrama, lalu memanggilku. Hei, Ayanoko Jikun. Selamat pagi. Kamu lebih awal. Dia memiliki rambut panjang dan begelombang yang indah dan mata yang besar. Tombol kedua blazernya menegang di atas dadanya yang besar. Posturnya yang lurus cocok dengan kepribadiannya yang bermartabat. Aku menemukan diriku lebih tertarik pada temperamennya yang dingin daripada betapa lucunya dia. Ichinose Honami, siswa kelas B tahun pertama, telah menemukanku lagi. Aku bangun sedikit lebih awal hari ini. Apa yang kamu bicarakan dengan manajer? Tanyaku. Beberapa orang dari kelasku ingin mengajukan permintaan tentang asrama mereka. Aku mengumpulkan pemikiran semua orang tentang masalah ini dan memberitahu manajer asrama. Hal-hal seperti penggunaan air, kebisingan, dan sebagainya. Petik 2. Kamu melakukan semua itu, Ichinose. Biasanya, individu menangani masalah kamar mereka sendiri. Aku bertanya-tanya mengapa Ichinose susah-susah mengumpulkan keluhan semua orang. Selamat pagi, perwakilan kelas Ichinose. Dua gadis yang turun dari lift memanggil Ichinose. Dia menyapa kembali. Perwakilan kelas. Kenapa perwakilan kelas? Tanyaku. Aku belum pernah mendengar posisi perwakilan kelas sebelumnya. Mungkin mereka memanggilnya begitu karena dia sepertinya terlalu banyak belajar. Aku perwakilan kelasku. Sepertinya memang begitu. Petik 2. Perwakilan kelasmu. Apakah semua kelas kecuali untuk D memiliki seseorang seperti itu juga? Itu adalah pertama kalinya aku mendengar tentang ini. Biasanya aku akan terkejut, tetapi mempertimbangkan siapa wali kelas kami, dia mungkin memutuskan untuk meninggalkan bagian itu. Tidak, itu hanya sesuatu yang kelas B atur sendiri. Kupikir itu baik untuk memiliki beberapa peran yang ditugaskan, kan? Aku mengerti maksudnya, tapi kami tentu tidak akan menugaskan perwakilan kelas kami sendiri. Apakah ada posisi lain selain perwakilan kelas? Ya, apakah mereka melayani fungsi atau tidak adalah pertanyaan yang berbeda, tetapi kami memang memiliki peran lain demi formalitas. Hal-hal seperti wakil kelas, dan sekretaris. Mereka bisa lebih berguna ketika kita memiliki pekan raya budaya, atau festival olahraga, atau sesuatu. Kami bisa mencoba memutuskan sesuatu di tempat, tetapi itu bisa menimbulkan masalah. Petik 2. Aku ingat melihat Ichinose di perpustakaan sebelumnya, belajar dengan sekelompok kecil anak laki-laki dan perempuan. Bahkan saat itu, dia mungkin sudah memenuhi tugas perwakilan kelasnya. Kebanyakan orang tidak ingin menjadi perwakilan kelas. Mereka akan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang menjengkelkan, dan perlu untuk berpartisipasi dalam diskusi tatap muka tentang masalah sekolah. Namun, dengan Ichinose yang mengambil inisiatif untuk kelas B, dia mungkin tidak mempermasalahkan hal lain. Aku yakin dia menangani tugasnya dengan lancar. Sepertinya kau yang memimpin. Kelas B, maksudku. Tanpa maksud, tampaknya aku mengungkapkan perasaan jujurku. Menurutmu itu aneh. Semuanya murni informal. Selain itu, ada beberapa pembuat onar. Kami harus berurusan dengan banyak hal. Ketika dia berkata, kita harus berurusan dengan banyak hal, Ichinose tertawa. Kami berdua mulai berjalan ke sekolah bersama. Bukankah kamu biasanya agak terlambat? Ini mengingatkanku bahwa aku belum pernah melihatmu sekitar saat ini. Pertanyaan Ichinose terdengar tidak berbahaya, seolah dia mengikuti semacam template. Setelah mendengar kata-kata itu, aku merasa sedikit lega dan puas. Sepertinya aku bisa melakukan percakapan yang normal dan membangun hubungan. Aku tidak harus pergi sepagi ini. Aku biasanya berkeliaran di kamarku selama sekitar 20 menit. Jadi, ku rasaku membuatnya tepat pada waktunya, kalau begitu. Ketika Ichinose dan aku semakin dekat dengan sekolah, jumlah siswa di sekitar kami berlipat ganda. Anehnya, beberapa gadis saling berpaling dan memandang kami dengan iri. Apakah ini yang disebut fase popularitas yang diberitahu akan terjadi tiga kali dalam hidupku? Aku belum mengalaminya, sudah waktunya aku memasuki fase pertamaku. Terima kasih telah menonton!